Nah selama 10 hari pelaksanaan dari tanggal 1 September sampai dengan tanggal 10 Itu didapatkan pelanggaran hampir 807 807 pelanggar, 105 hukuman denda Dengan nominal rupiah yang dibayarkan hampir 7.885.000 rupiah Kemudian 383 diantaranya adalah sanksi sosial Kemudian sisanya 319 adalah dalam bentuk teguran, tertulis dan teguran bisa Nah ini paling tidak memberikan efek pada pendisiplinan Karena targetnya sebetulnya bukan uang yang didapat, bukan denda yang dibayarkan tetapi makin disiplin Selamat menikmati